Piala dunia U17 sudah memasuki babak final pertandingan sengit antara Jerman U17 berhadapan dengan Perancis U17 menjadi laga paling ditunggu sebab kedua tim ini juga sempat bertemu pada final Piala Eropa U17. Bisa dipastikan pada pertandingan ini jadi ajang balas dendam untuk Perancis U17 demi mendapatkan gelar juara, terlebih lagi mereka termasuk tim yang sangat kuat sepanjang perkhidmatan Piala Dunia U17. Tapi ada cerita menarik lainnya, yakni dengan berbuah manis Indonesia sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023, FIFA melayangkan pujian ke Indonesia yang dinilai sukses menghelak turnamen usia muda paling bergengsi di dunia itu. Kabar pujian dari FIFA ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana Piala Dunia U17 2023, Ratu Tisadestria. Menurutnya, pujian FIFA ini berdasar laporan dari tim-tim peserta Piala Dunia U17 2023. Memuji kualitas lapangan yang disediakan Indonesia, selain itu mereka juga mengacungkan jempol terhadap pelayanan dan hospitality yang diberikan. Bagi kami, pujian tertinggi memang datang dari tim-tim peserta. Mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan mulai dari penyediaan fasilitas lapangan, pelayanan, serta hospitality, tutur Ratu Tisad dalam jumpa pers. Tim-tim kelas dunia pasti memiliki readers, daftar permintaan khusus, pasti sangat banyak dan itu semua bisa terpeluhi, kata Ratu Tisad. Selain pujian, menurut Ratu Tisad ada juga sejumlah evaluasi yang diberikan oleh Federasi Skakbola Dunia tersebut terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 ini. Pertama adalah soal perencanaan. Antara perencanaan dan implementasi hanya ada waktu yang sangat pepet. Untuk Viva ini harus tepat penerimaannya. Misalnya, jika perencanaannya 70%, maka implementasinya juga harus 70%. Selain itu, menurut Ratu Tisad ada perbedaan sistem manajemen di Viva dan Indonesia, terutama di beberapa kementerian atau lembaga yang tidak sama. Sehingga, monitoringnya dinilai sedikit menyulitkan Viva. Ketiga, Tisad menyebut bahwa harus ada progres dalam tiap laga. Viva berharap dalam tiap laga selalu ada hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan masalah menangnya, tetapi bagaimana kami memiliki perubahan dari berbagai sisi penyelenggaraan. Misalnya, karena ini kompetisi, maka utamanya adalah sisi sepak bolanya. Yang mana di setiap pertandingannya, kualitasnya selalu semakin lebih baik, ucap Ratu Tisad.